Dalam rangka meningkatkan sektor peternakan di Kabupaten Batanghari, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari beri bantuan bibit ayam kampung unggul kepada sejumlah sekolah dan keluarga miskin di Kabupaten Batanghari. Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari akan membagikan 3.000 bibit ternak ayam kampung unggul di tahun 2020. Program ini akan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Batanghari senilai 80 juta rupiah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari melalui kasih produksi dan pembibitan ternak aliwardana mengatakan pembagian bibit ini akan menyasar ke 20 sekolah, baik itu SD maupun SMP. Program ini diharapkan dapat memupuk dan memberi pelajaran bagi anak sekolah dalam peternak ayam sehingga dapat memancing bakat peternak dan menambah penghasilan bagi pelajar itu sendiri. Sementara itu selain diseluruhkan ke sejumlah sekolah, bantuan bibit ayam ini juga diseluruhkan kepada keluarga miskin di Kabupaten Batanghari melalui Dinas Sosial yang akan melakukan pendataan. Itu kita sediakan kuatannya lebih kurang dari 3.000 untuk tahun 2020. Ini seperti apa Pak bantuannya? Bantuannya itu diberikan anak ayam yang umur 1 bulan, diberikan kepada sekolah atau keluarga miskin. Mereka untuk mendapatkan itu mengajukan perhonan kepada kemurah Dinas. Nah insya Allah apabila memang kita stoknya cukup-cukup, akan kita seluruhkan semua. Masing-masing sekolah itu minimal 50 dan maksimalnya 100. Program penyaluran bibit ayam ini sudah berjalan sejak tahun 2019 yang lalu. Untuk mendapatkan bantuan bibit ayam ini, para peserta penerima bantuan harus mengajukan permohonan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari.